PEMBICARA 1 Untuk kita mengikat pemain Ada 17 pemain yang tentu Ini akan kita ikat Dengan memberi DP kepada mereka Kalau tidak hari ini insya Allah tidak hari ini Kemungkinan besok Kalaupun kemungkinan ya minggu-minggu inilah ya Artinya memang sudah kita janjikan Kebetulan saya punya grup Ke 17 pemain ini ada di grup WA kita WhatsApp Dan itu sudah saya umumkan ke mereka Dan mereka Kemungkinan tidak akan Mangkir lagi bangnya Ya kalau DP sudah mereka terima Artinya mereka memang sudah terikat dengan Artinya memang sudah Membetul-betul pemain kita Artinya ini menjawab dari Kecemasan ataupun kekhawatiran dari Masyarakat pencinta sepak bola Di Sumatera Selatan bahwa keseriusan Dari manajemen Siweja FC Untuk mempersiapkan tim Siweja FC Ke kompetisi Liga 2 Tahun 2022 ini Sudah bisa terjawabkan bang ya Oh iya jadi memang Sejak kita memang Kemarin komitmen menentukan pelatih Artinya itu sudah menunjukkan keseriusan Manajemen bahwa kita Betul-betul ingin membentuk tim Dan targetnya memang Lolos Liga 1 Artinya Dengan mengikat ke 17 pemain ini Itu bukti keseriusan kita Bahwa Kita memang tidak Sejauh ini tidak terdengar ya Tapi sudah dari awal Saya katakan bahwa Skema pemain kita itu sudah ada Itu menunjukkan keseriusan kita Kalau kita tidak bermain-main Untuk membentuk tim ini Dengan target yang seperti Tahun-tahun sebelumnya Bahwa kita harus lolos Liga 1 Bang ini dari 17 ini Dari lini mana aja nih bang Kalau Saya sebutkan Kalau di B kanan B kiri Itu sudah penuh ya B kanan B kiri Kita sudah ada masing-masing dua Di posisi itu ada Ada Zakaria Ada Bayu Nugroho Ada Roni Ada Bima Khusus stopper ada Rahmat Ya kita masih butuh Berapa stopper Terus penjaga gawang Ada Rudy Sama Benny Terus Yuyunko Di tengah ada Reza Pemain kita Pemain sumber selatan Ada Amir Ada Padir Pemain lama Di kiri Di kanan ada Hadis Pemain kita yang lama juga Di kiri ada Yogi Ada Robi Terus di depan ada Habibi Terus ada Vividwipan Vividwipan ini masih Karena dia Vividwipan ini Dia anggota Kita masih urus Surat izin Terus Kemungkinan Kemungkinan Kita akan Ikat gai Junior juga Selain Vividwipan Gak ada bang Yang dari Anggota yang lain Saya masih Coba negosiasi ya Ada Perry Perry Sistianto Itu anggota juga Terakhir main di Lamongan Kalau gak sih main Yang sempat Kita mau Ambil kemarin Ya betul Jadi pemain itu Sudah saya kasih DP Sebenarnya Di tahun 2021 Karena izin Atasan tidak keluar Dia membalikan DP Gak jadi Kita ambil Bang Kenapa Dua pemain ini Vividwipan Sama Perry Ini Menjadi target kita Apa alasan kita Kalau Vividwipan Memang Stryker Menurut Ini Sebenarnya Rekomendasi Kud Kalau Vividwipan Merekomendasikan Vividwipan Karena Demonstriker yang Cukup kuat Untuk Mengarungi Liga 2 Menurut Kud Dia mampu Untuk bergabung Kalau Perry Secara kualitas Memang Dia Kualitas 3-1 Artinya Memang Pemain yang Memang Kita butuhkan Untuk Di belakang Ini Tinggal Menunggu Aja Bang Oke Bang Kita Cukupkan Sampai Disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Pemirsa Seripopo TV Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Serta Tonton Berita Berita Terupdate Lainnya Ya